Halo guys sore banget nih baru bisa bikin video lagi karena biasalah kesibukan di dunia nyata guys jadi hari ini gue mau manasin aja nih karena emang ini bukan kalau kalian tahu ini emang bukan motor buat harian gue ya guys jadi sekarang gue mau manasin buter-buter aja sekitar sini mumpung paginya nih lagi adem banget enak oke jadi sekarang gue enggak cuman manasin aja sekalian ya kita ngobrol-ngobrol bahas rangka yang lagi viral oke sih ya rangka kropos tangkanya Vario 160 atau rangkanya metik-metik Honda yang rata-rata dipakai nih rangka esaf ya jadi rangka esaf itu rangka terbarunya dari Honda terobosan terbaru dari Honda jadi dia udah enggak pakai engine mounting yang di bawah guys jadi mesinnya disambung digantung di mesin gitu lah engine dan mountingnya di atas itu sekarang lagi viral banget rangka esaf tuh banyak yang ngeluhin karena kualitasnya yang bisa dibilang kurang bagus loh guys karena banyak yang karatan bahkan sampai kropos gimana kalau kalian ngalamin hal yang serupa juga nggak yang pakai rangka esaf nih tapi kalau gua pribadi sebenarnya sih gua untuk ngomongin ngebahas soal rangka yang kropos ini gua kurang relevan ya guys ya soalnya ini gua motor sebenarnya juga jarang dipakai peseringan ditaruh aja gitu dalam rumah guys diparkirin dalam rumah jadi kalau pun enggak dipakai juga enggak langsung kena sinar matahari atau debu gitu ya ya tapi nggak apalah gua bahas aja dari sudut pandang gua guys yang gua baca-baca tuh banyak banget sih yang udah kayak ngeluhin atau ngalamin rangkanya tuh bener-bener jelek gitu bahkan sampai kropos gitu ya kalau gua sih amit-amit guys jangan sampai kayak gitu kalau misalkan kalian juga nggak ngerasain kayak gitu ya amit-amit lah jangan sampai lah ya tapi emang eh gimana ya sebelum kita bisa ngejudge kita harus tahu dulu ya penyebabnya apa penyebab bisa karatan atau bahkan sampai kropos gitu kenapa gitu guys tapi kalau gua pribadi sih selama ini gua bongkar-bongkar bodi ya emang ada sedikit karat sih di bagian las-lasannya situ guys tapi udah bagian situ aja enggak sampai menjelar kemana-mana pokoknya tuh di bagian las-lasannya aja katanya sih eh ada orang yang bilang itu bukan karat guys tapi karena hasil las-lasannya guys cuman gua kurang tahu sih kalau teknisnya kayak gitu ya tapi kalau misalkan kan emang bener itu karat dan apa ya gua kan motor juga belum lama maksudnya ya setahun lah setahun untuk motor kayak gini kan harusnya bisa jangka panjang gitu ya guys ya apalagi kalau misalkan kalian yang beli motor Vario ini buat transportasi sehari-hari atau mungkin buat eh mojo gitu kalau misalkan buat kayak gitu kan emang seharusnya beli motor tuh buat jangka panjang apalagi emang menurut gua sih tapi vario ini enggak murah ya sekarang gua nggak tahu sih harganya berapa mungkin yang ABS 30 juta kali ya terus kalau misalkan emang dalam jangka pendek tapi tuh udah ada entah itu karat atau bahkan sampai sasisnya rusak sih menurut gua sih parah banget sih sekelas Honda yang brandnya udah besar tapi nggak tahu kenapa ya dia malah nurunin kualitasnya tapi nah itu gua nggak tahu sih penyebab teknisnya kenapa guys ya menurut gua sih pihak Honda emang harus segera klarifikasi sih tentang masalah ini solusinya apa terus pencegahannya gimana karena kalian tahu sendiri lah Honda cuy gila bukan produk yang kecil ya tapi kalau misalkan alamat-kelamaan kualitasnya begini sih sangat disayangkan guys terus juga banyak yang dihilangkan karena katanya yang motor-motor keluaran terbaru aja sih yang bermasalah kayak motor-motor Matic yang old-nya itu malah lebih awet guys dari kualitas bodi dan sasisnya ya tapi gimana menurut kalian itu bener nggak ya mungkin kalau misalkan kalian ada yang punya motor-motor old Honda boleh di sharing lah kondisinya sekarang gimana gitu ini gua bukan mendewa-dewakan suatu produk ya gua pakai Vario ini juga karena emang kepengen aja sih karena emang kebetulan motor gua itu kan dari dulu Vario gitu guys Vario Carbula yang generasi awal tuh sebelum Vario Tecno itu terus habis itu gua bingung nih pengen Matican tapi mau pilih apa gitu bingung terus kebetulan si Vario ngeluarin produk Vario 160 yang baru kan jadi yaudah gua cobain aja bukan karena mesinnya atau ada suatu hal yang spesifik itu gua pengen pilih enggak karena emang gua pengen nostalgia aja sih guys pengen Matican gitu tapi nggak tahu kenapa ya kayaknya motor Vario 160 ini banyak banget gitu isu-isunya atau bahkan sampai yang crankcase-nya bolong itu kemarin oh itu parah banget sih itu gua kalau misalkan crankcase bolong itu amit-amit juga jangan sampai tapi sepengalaman gua ya sepengalaman gua crankcase itu kan banyak yang bilang kalau sekali kena benturan tuh langsung pecah gitu guys tapi kalau gua misalkan kena polisi tidur gitu ya pasti yang mentep itu duluan si hidir kenal pot, leher kenal pot guys bukan langsung ke crankcase ya bahkan walaupun gua pakai yang protector mesin itu yang pelindung mesin di bawah itu sama sekali nggak kena guys yang kena duluan malah si hidir kenal pot nah itu kubingang tuh kalau misalkan ada orang yang nge-sharing masalah crankcase-nya sampai pecah gitu dia makainya gimana? itu harus dipertanyakan guys kalau sepengalaman gua pribadi ya makai kalau mentep ya mentep ke hidir kenal pot dulu sih nggak langsung ke crankcase guys jadi yang bener-bener ada goresan atau penyok itu ya dihidir kenal pot nggak sampai ke crankcase sih oke ini gua berhenti dulu sebentar buat kasih live ke kalian gimana kondisi sasis vario gua guys besi-besi yang bisa kelihatan aja kali ya karena gua nggak mungkin bongkar bodi di tempat kayak gini by the way ini gua pakai stripping baru ini gua masih coba-coba aja tapi keren juga ya kayak gini ya ini gua transpirasi dari motor vario 160 nih stripping yang baru keluar cakep juga ya kayak gini tapi depannya gua bedain tapi ini masih trial and error guys oke langsung aja balik ke pembahasan jadi gua mau kasih lihat ke kalian kondisi yang bisa gua kasih lihat ya tapi sorry mati kotor tadi kenal BC kan kalau kalian bisa lihat nah itu ada karat ya karat yang di bagian sini nih itu sebenarnya udah lama sih guys dari pas berapa bulan gua ambil motor gitu udah nimbul karat disitu pokoknya tuh gua timbul karat di bagian las-lasannya aja sih sambungannya nah ini kotor nih terus segitiganya tuh udah mulai ada karat ya kalau segitiga sih gua kayaknya ya kayaknya ini karena kalau gua nyuci ngelapnya sih nggak kering sih kayaknya jadi timbul karat gitu guys lama-kelamaan tuh kelihatan ya karatnya ya di bagian tengah situ tuh terus kalau untuk busing ada juga nih yang ngeluhin katanya busingnya berkarat tapi sampai sekarang gua Alhamdulillah belum guys jangan sampai lah masih aman aja kanan-kiri masih aman terus apalagi ya yang kelihatan-kelihatan tuh di bagian belakang gua kurang bisa kasih lihat oh ya by the way ini cover kenalpotnya pas itu copot di jalan guys kayak bautnya kendor gitu sih terus copot jatuh kelindes orang jadi sekarang gua lagi mau benerin dulu sementara nggak gua pake kita lihat yang bisa kita intip di dalam ini engine mountingnya ya sebelah sini sebelah sini juga gua belum nggak bisa lihat banyak sih karena ketutupan guys tapi yang jelas sih dalam-dalamnya sih itu cuma banyak jamur-jamur air aja sih guys karena ngelapnya nggak kering ya pas nyuci nah ini crankcase gua bagian mesin masih aman kayak yang gua bilang tuh pasti kalau misalkan kebentur yang duluan kebentur tuh ini guys pipa kenalpot nih headernya nih nggak langsung ke si bagian crankcase-nya ini walaupun gua yang pas itu pake engine protector itu juga nggak kebentur sama sekali guys tuh masih aman ya untuk suara CVT-nya kita denger aja takutnya kan ada suara yang aneh-aneh suara CVT-nya masih halus guys yang pas itu sih sempet kayak bunyi gitu ya cuman itu permasalahnya udah terselesaikan karena ternyata si slider piece-nya itu bermasalah udah aus jadi harus diganti murah kok itu mah tuh selebihnya masih aman guys karena emang gua sebenernya jarang dipake aja sih yaudahlah gua abis ini mau lanjut jalan lagi karena gua cuman ngasih liat sekilas aja nih overall kayak gitu guys tapi gua nggak tau ya kalau dalam-dalamannya sekarang gimana tapi terakhir yang gua bongkar tuh buat repaint karatnya sama kayak yang bagian depan sih tuh guys di bagian las-lasannya aja sih selebihnya nggak ada karat lagi sih udah gitu aja oke kita lanjut jalan lagi guys sambil jalan aja ngobrolnya jadi tadi kondisi vario gua di tengah isu yang lagi viral isu yang nggak ngenakin banget tapi ya amit-amit lah jangan sampai kita semua ngalamin hal-hal yang nggak enak setelah kita beli suatu produk ya guys ya ya gua ngerti sih kalau misalkan emang beneran ada orang yang ngerasain kayak rangkanya kropos gitu apalagi moternya buat jangka panjang ya gua turut prihatin sih guys cuman kalau misalkan kalian tanya tangkepan gua gimana ya gua juga gua juga bingung sih nangkepinya gimana guys sebenernya sih yang harus klarifikasi sih sebenernya pihak Honda-nya sih gua bisa kasih saran aja kali ya buat kalian yang punya motor atau punya kendaraan lah apapun itu jangan taunya cuman pake doang guys semua produk sih menurut gua semua produk yang kita pake itu pasti ada kekurangannya pasti bisa rusak tergantung balik lagi gimana kita pakenya sih ya contohnya kayak pake motor gitu jangan taunya kita cuman ngegas pake gitu doang guys ya kita harus bisa ngerawat bareng lah seenggaknya tuh kalau misalkan hal-hal yang paling simple kalau motor kalian kotor ya cuci lah gitu jangan sampe motor kotor didiemin berhari-hari gitu aduh itu bahaya juga tuh guys kayak gitu-gitu tuh kalau kalian gak ada waktu ya sempetin aja kalau tukang cuci motor guys seenggaknya biar motor kalian bersih bayar cucian motor paling berapa sih daripada kalian harus ngeluarin duit banyak nanti buat kalau udah semuanya terlambat kan terus buat kalian yang udah terlanjur ngerasain kayak gitu ya cobalah kalian konsultasi sama pihak Honda-nya guys kalau kalian terus-terusan konsultasi di sosial media juga bingung sih nangkepinya gimana karena yang punya produknya ya Honda sih jadi buat kalian yang punya barang ya tetep dijaga barangnya tetep dirawat jangan sampe barangnya itu nanti rusak terus nyalahin brandnya gitu guys pesan gue sih gitu aja sih yaudah terima kasih buat yang udah menonton jangan lupa like, comment, and subscribe kalau misalkan kalian mau liat apa yang terpasang di motor gue langsung aja cek link yang ada di deskripsi ya oh iya, by the way untuk stripping yang baru gue pasang ini ini belum dijual ya guys ini masih trial and error masih banyak errornya sih jadi gue harus benerin-benerin dulu oke until next time sampai bertemu di video gue selanjutnya dadah thank you guys selamat menikmati